Istighfar Istighfar adalah doa Doa Mohon Ampun namanya istighfar Mungkin kita bisa bagi dua Al-alfaz al-mukhtasarah Yaitu lafal-lafal yang singkat Kemudian lafal-lafal yang panjang Lafal-lafal yang singkat misalnya Astaghfirullah Adzim Astaghfirullah 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 Adzim Astaghfirullah Astaghfirullah Ini sekalian Istighfar dan Tawbat Astaghfirullah Astaghfirullah Tawbik ilaih Kemudian Rabbi khfirli Rabbi khfirli Ini singkat juga Rabbi khfirli Rabbi khfirli Allahumma khfirli Ini boleh semua ya Datang dalam hadis-hadis Contohnya lagi Atau dalam ayat Al-Quran Rabbi khfirli Wutubah alaya Innak anta tawaburrahim ini juga pendek mudah kita untuk mengucapkannya ini juga mudah dihapalkan mana saja yang mau kita ucapkan insyaAllah boleh kita mengucapkan doa-doa tersebut ini semua adalah lafal-lafal yang singkat yang datang dari Nabi SAW ada pun lafal-lafal yang panjang diantaranya yang paling puncak adalah Sayyidul Istighfar Sayyidul Istighfar yang kita bisa Allahumma Anta Rabbi insyaAllah kawan-kawan semua sudah pada hafal Allahumma Anta Rabbi khalaqtani wa ana abduku ana al-ahdika wa'adika masata'atu a'udhubika min syarima sona'atu abu'ulaka binikmatika alaya abu'abidhan bifagfirli fa'innahu la yaghfirudhu nubai illa'ant yang doanya sangat panjang yang dibaca di pagi zikir pagi dan zikir petang dan dikatakan Sayyidul Istighfar maksudnya adalah Sayyid Sayyid artinya secara bahasanya pimpinan pimpinan maksudnya dia adalah lafal istighfar yang terbaik lafal istighfar yang terbaik sisikan waktu di pagi hari kita mengucapkan Sayyidul Istighfar di petang hari kita baca kapan saja boleh tapi yang ditekankan diaranya pagi dan petang hari Allahumma Anta Rabbi la ilaha ilaha Anta khalaqtani wa ana abduku ya Allah engkau adalah Tuhan ku agla hambamu khalaqtani wa ana abduku engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu artinya kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar karena dalam zikir tersebut lafal tersebut seorang mengakui kerendahannya dan kehinaannya mengakui dosa-dosanya dan mengakui kegungan Allah terkumpul antara dua hal pengakuan terhadap agungnya Rabbul Alamin dan pengakuan terhadap hinanya seorang hamba dia mengakui dosa-dosanya maka dia mengatakan faghfir li ampunilah aku ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian juga misalnya Allahumma inni zolam tu nafsi zulman kisiran ini doa diantara yang panjang diantara doa kita baca boleh dalam sujud boleh sebelum salam ya seperti juga diantara doa yang dibaca sebelum salam Allahumma ghafir li ma qaddam tu wa ma akharto wa ma asroftu wa ma asroftu wa ma asroftu wa ma asroftu wa ma a'alantu wa ma asroftu wa ma anta alamu bihimin antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha ila anta biasakan kita hafal insyaAllah sulit dihafal tapi kalau kita biasakan baca sebelum salam lama-lama juga kita hafal Allahumma ghafir li ya Allahumma inilah aku ma qaddam tu apa yang telah aku lakukan wa ma akharto apa yang majukan apa yang aku mundurkan wa ma asroftu dosa-dosanya yang aku lakukan diam-diam wa ma a'alantu dosa-dosanya yang aku lakukan dihadapan orang wa ma asroftu dosa-dosa kan aku bersikap berlebihan dalam hartaku dalam perkataanku dalam ucapanku dalam banyak hal wa ma asroftu wa ma anta alamu bihimin dan dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku antal muqaddim antal muakhir engkau lah yang menentukan kau yang memajukan kau yang mengundurkan la ilaha ila anta tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau kemudian juga doa yang cukup panjang rabbi gufir li khatiati wajah li wa israfi fi amri kulli wa ma anta alamu bihimin wa anta alamu bihiminni Allahumma gufir li khatiati wa amdi wajah li Allahumma gufir li khatiati wa amdi wajah li wa hazli wa kullu thalika indi Allahumma gufir li ma qaddam tapi ini diantara doa juga yang panjang seorang bangun malam dia berdoa dia merenungkan makna doanya Allahumma gufir li ya Allahumma gufir li dan apa yang dosa-dosa engkau lebih tahu daripada diriku sendiri karena banyak dosa-dosa yang tidak sadari engkau lebih tahu Allahumma gufir li khatiati ya Allahumma gufir li ya Allahumma gufir li ampunilah dosa-dosaku ya wa amdi wajah li kesengajaanku ya kemudian kejahilanku wa hazli candaku ya mungkin candaku bikin orang jengkel dan yang lainnya ya wa kullu thalika indi dan semuanya ada pada diriku mau dosa model ini model ini model ini model ini semua ada pada diriku ini diantara model-model istighfar yang mungkin bisa kita ucapkan sehari-hari kapan saja kita mau istighfar silahkan kapan kita mau istighfar silahkan